Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bapak ibu guru khususnya guru-guru pendidikan agama islam dimanapun saja berada Alhamdulillah bertemu dengan saya dalam tayangan singkat ini saya mencoba membuat video tutorial singkat cara instalasi aplikasi exam browser dan serta seluruh perangkat pendukungnya yang mana aplikasi ini akan kita gunakan dalam rangka mengikuti ujian atau seleksi calon pelati daerah program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru pendidikan agama islam nah bapak ibu sekalian sebelum kita melakukan instalasi maka yang harus kita lakukan pertama adalah mengunduh aplikasinya yang bisa kita dapatkan dalam aplikasi siaga silakan bapak ibu untuk login ke aplikasi siaganya kemudian di bagian menu pendaptaran seleksi PD disini silakan dibuka disini sudah disediakan file unduhannya ada file exam browsernya dan file seleksi calon pelati ini adalah dua aplikasi wajib yang harus diunduh oleh peserta untuk file exam sendiri ini ada dua macam disediakan yaitu file exam browser versi 2.4.1 ini dikhususkan bagi teman-teman yang spesifikasi laptopnya adalah windows 7.8.10 dan yang kedua adalah file exam browser yang versi 3.3.2 ini dikhususkan bagi yang windows 11 ini diunduh bapak ibu dan file yang kedua yang wajib diunduh itu adalah file seleksi calon pelati PKB nah setelah kedua aplikasi ini terpunduh maka kita masuk ke tahapan instalasi sebelum kita melakukan instalasi maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ini terkait dengan ada beberapa teman-teman kita yang ketika melakukan instalasi ini kemudian gagal tidak bisa terpasang aplikasi baik exam browsernya maupun file seleksi calon pelati nah ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebelum kemudian kita berkesimpulan untuk melakukan penggantian perangkat cara ini boleh dicoba bapak ibu yaitu dengan cara mematikan antivirusnya yang pertama kita bisa klik di bagian sini ada tanda segitiga seperti ini nah ini kita klik disini akan nampak daripada apa ya aplikasi antivirus yang kita gunakan misalkan bapak ibu menggunakan smadab tinggal nanti klik kanan kemudian pilih disable ada pun yang windows 10 yang bisa menggunakan atau menyettingnya melalui menu start disini kemudian pilih pengaturan lalu masuk ke update and security lalu kemudian pilih windows security lalu kemudian di bagian virus and treat protection ini kita klik selanjutnya di bagian virus and treat protection settings ini kita klik manage settings inilah yang akan kita offkan di bagian real time protection ini kita offkan kemudian yes nah setelah tahapan ini selesai maka antivirus kita sudah dinyatakan non-aktif nah lalu kemudian kita melakukan proses instalasi caranya adalah kita klik kanan save exam browser seperti ini kemudian pilih run as administrator kemudian pilih yes lalu kemudian kita ikuti proses instalasinya sampai selesai kita klik next kemudian disini ada persetujuan kita pilih bagian atas lalu kemudian next lalu install kita tunggu sampai selesai ini prosesnya cukup cepat bapak ibu kemudian klik finish nah sampai pada tahapan ini maka proses instalasi kita sudah selesai dan berhasil setelah selesai instalasi bapak ibu maka ini file exam browser ini tidak perlu kita buka yang akan kita buka itu adalah seleksi calon pelatih PKB artinya bahwa instalasi file exam ini fungsinya hanya sebagai alat agar file seleksi calon pelatih PKB ini bisa dibuka dan dipungsikan nah selanjutnya kita buka file seleksi calon pelatih PKB kita buka kemudian kita akan masuk ke halaman di mana kita bisa melakukan proses ujian atau seleksi disini kita masukkan akun siaga kita kemudian password lalu kemudian login setelah login nanti disini akan kita dipertemukan dengan lembar fakta integritas untuk menyetujui seluruh proses ujiannya kemudian masuk ke halaman untuk mengerjakan soal dengan terlebih dahulu memasukkan token yang nanti akan dibagikan oleh petugas panitia ataupun pengawas ujian pada hari pelaksanaan seleksi demikian tutorial singkat cara instalasi aplikasi exam browser dan file seleksi mudah-mudahan bermanfaat dan selamat kepada Bapak Ibu dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi ini terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh